Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Di situ kita langsung dipukulin Pak Dipukulnya bagaimana caranya? Diinjek-injek, dipukulin Berapa orang yang memukul saudara? Banyak Pak Diinjek, dipukul, pakai tangan kosong atau pakai apa? Ya pakai tangan, pakai kaki, apa aja yang di situ Pak Ada yang di situ pakai Pak Nah terus? Terus saya cuma mikir ini ada apa kok saya Gak tahu kata Eko Itu ompong kenapa? Kliwon kenapa? Dia mah buktah Iya kata saya Terus saya mikir ini gimana pernikahan saya kata saya Oh saudara rencana mau menikah ya? Iya Pak Berapa lama lagi saudara mau menikah dari tanggal itu? Kitar dua mingguan lagi Pak Dua mingguan lagi Di situ saya habis Pak dipukulin Pak Terus gak lama lagi datang lagi so Ada saya mendengar ada yang datang ada yang ngomong Kesehatan saya Kalian tahu gak siapa yang kalian gunung? Lah siapa Pak? Tahu juga gak kejadian kata saya Nih bapaknya Cuma saya gak ngelihat Pak Bapaknya dihadirkan di situ? Ada di situ? Ada di situ? Ada di depan saudara? Iya Ditujukin ya Bapak apa Saudara tahu nama bapaknya itu siapa? Tidak tahu Tidak diberitahu oleh orang yang menunjukkan bapaknya siapa itu Tidak disebutkan namanya Tidak Pak Tetapi ditunjuk Iya Pak Ditunjuk Yang akhirnya yang saat ini Sesudah pernah lihat saudara lihat fotonya Saudara kenal namanya siapa? Setahu saya pas sudah lihat rame itu Rudiana Pak Oke Abis itu Saya dipukulin terus di situ Pak Terus ada yang masuk lagi Mana yang namanya Hadi Saya Pak Saya dibawa keluar Pak Sama? Sama anggota lagi Pak Pak Rudiananya ikut gak ketika membawa keluar? Enggak Pak Enggak? Bukan Anggota ya? Berapa orang yang membawa saudara keluar? Satu Pak Satu oke terus? Saya dibawa keluar Pindahin ruangan lagi Pak Ya oke terus? Masuk ke ruangan ke ruangan kosong Pak Saya langsung disuruh Jongkok duduk Saya disitu dipukulin lagi Pak Sampai saya muntah darah Dari mulut dari hidung saya keluar Pak Udah saya ditinggal gitu aja Pak disitu Berapa lama saudara ditinggal di ruangan itu? Kurang lebih antara 2 menit 3 menit Pak Nah terus? Terus datang lagi Baru kita disatuin lagi Pak Disatuin lagi? Iya Sesudah itu? Sudah itu Mungkin lama itu jam Magrib lah Mau setengah tujuan lah Kita itu dibawa Pak Dibawa? Keluar dari ruangan itu? Enggak Iya dari semua dibawa ke Mau ke ruang tahanan Tapi tidak masuk ke sel Pak Dibawa keluar dari ruangan narkoba tadi itu? Iya Dibawa ke? Mau masuk ke sel tahanan Cuma enggak Enggak di dalam selnya Jadi di tempat penjagaan itu Pak Oke Di tempat penjagaan disitu Kamu disama Pak Disuruh Jokoh Terus awal Saya yang disuruh duduk di depan Disitu Tangan saya Dipukulin pakai penggaris Penggaris apa? Penggaris besi Pak Besi Besi Dipukulin Ya terus Terus Agak lama itu Disitu Saya paling inget Anggota itu yang pertama Pak Anwar Pak Pak Anwar Di apain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok Bukul-bukulin sebal saya Pak Ada masih buktinya Pak Luka masih ada Disitu berapa kali Sampai nancep Pak Berdarah? Bukan berdarah lagi Pak Kayak air mancur Pak Disitu cuma kita nggak diobatin Pak Cuma dikasih kopi doang Dipentelin kopi mentah maksud ya? Iya Pak Atau kopi air kopi? Bukan Pak Kopi Bubuk kopi ya? Bubuk kopi Pak Oke terus? Setelah itu Kita disisa disitu Terus agak lama itu Kalau asal gitu tuh ada yang haus minta minum Nggak tahu dikasihnya Saya nggak tahu Siapa yang nyuruh itu siapa Tapi yang jelas itu air kucing Pak Itu kan ada penggantian piket Pak Piket polisi Itu anggota itu masuk Pak Dia bilang Dia bilang Kita olahraga pagi dulu Disitu kami disiksa lagi Pak Pukulin lagi Setelah itu Baru Kita itu dipanggil lagi Pak Karena Pas jam Agak siangan itu Saya melihat itu kan Aldi bebas Pak Jam berapa itu kira-kira Surah saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak Sebelum dibebaskan Sebelum dibebaskan Aldi itu Mendapatkan Pelakuan yang sama Seperti yang saudara alami Sama Sama ya? Saudara bisa buka topinya Lebih memperlihatkan Bekas gemboknya masih ada? Masih Pak Coba diperlihatkan Saudara tadi mengatakan Ada luka Bekas gembok Dijahit? Tidak Pak Tidak Tidak Yang Mulia Tidak Dijahit? Tidak 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 Kemudian Udah sampai di Di ruang Puninta dranhobala ya ya katakan udah sampai situ apa yang terjadi sama apa bagaimana coba sama kayak si Hadi denger terus apa yang kamu alamin saya di situ dipukulin lah dimasukin rokok masukin apa rokok rokok sini pokok yang nyala hai 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 tetap tetap dibuat sedikit-sedikit saya tadi saya lagi diinjek-injek saya buat jangan saya jangan dipukulin tetap aja kita diinjek-injek semuanya ditendangin setrumin Pak kita Hai bisa terus-terum bapaknya kotak listrik gitu di sekitar kotak gitu kecil kotak Oh dinamo Oh ya 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 lanjutkan udah kayak gitu agak maghriban lebih mau wisat kita dipindahin ke tempat tahanan tapi bukan tempat tahanan di tengah-tengahnya karena situ ada yang minta minum juga enggak tahu siapa yang minta minumnya kita juga disuruh minum air kencing karena saya di belakang si Haji saya ngeliat kepala dia pakai gebok ngeliat jelas banget geboknya ditariknya susah di situ mandi darah semua kita dipukulin barang ganda-ganda orang masuk tetap duduk sampai malam Hai kita nggak dikasih minum Ayo kita semua dipakai rokok perut-perut juga ngeliat si Eko udah dicambak udah nggak bisa nggak berupaya ditarik keluar dari ruangan restrim saya dipanggil ruang restrim Eko keluar dimasuk di dalam situ udah ada Aldi dan Zaka ada si di rumah adik saya lagi disiksa situ saya bilang jangan bukulit saya aja Pak nggak usah bukulit saya dia nggak tahu apa-apa Pak saya rasa itu udah nggak ngakut ngapa-ngapain karena kaki susah jalan tangan kita udah diincap pakai kursi di situ di Sidiman bilang dia nggak ikut ikutan jadi jadi keluar pas pagi kita dimasukin salah tahanan agar nggak salah kita dipukulin lagi olahraga pagi ganda-ganda orang nggak tahu pokoknya datang masuk keadil lagi untuk mengundik pokoknya harus berdiri kalau bergabat diri ya hancur lagi gitu-gin lagi karena kita nggak ngakut berdiri semuanya disitu mulai ganti-ganti orang nggak tahu siapa lagi semuanya terus kita seru berdiri jajar semua dari pintu itu kita dilemparin nasi bukus kebukaan kita itu nggak boleh makan pakai tangan tetap pakai mulut pas sore itu bilang ada kemerkosaan juga sempat kita berontak minta barang bukti CCTV jari atau sperma kita disiksa lagi kita malam jawab di polda kita nggak tahu luar biasa ya penderitaan yang kamu alami penyiksaan yang kamu alami setelah lewat waktu malam sampai pagi dan kemudian besoknya siangnya kenapa itu adik kamu bisa dikeluarkan dari situ karena waktu jam 2 itu kan saya bilang Duh Pak jangan mukulin adik saya lebih baik saja yang mukulin saya mukulin Pak nggak apa-apa saya yang dipukulin terus ditanya sama polisi Sudirman itu ikut-ikutan nggak ikut-ikutan nggak setelah sujudman jawab nggak akhirnya dia lolos Pak dia di bekerja dimasukin ke ruangan tahanan saya ingin cerita Rivaldi itu kenapa bisa tiba-tiba Rivaldi itu ada di Polresta Cirebon setahu saya setelah saya lihat bekas Anda itu sebelumnya sudah ditahan di Polsek Cirebon Utara Barat untuk kasus sajam betul ya Nah gimana ceritanya kalau bisa tiba-tiba ada kemudian Anda dibawa ke Polresta kota dan kemudian disatukan dengan mereka ini jadi ceritanya saya sudah tiga hari di dalam Polsek tiba-tiba orangtua almarhum sama teman-temannya itu unitnya datang menanyakan kejadian kejadian kamu tahu nggak kejadian yang di flyover ini kejadian apa Pak hari itu kejadian apa Pak ini kejadian pembunuhan ini nggak tahu Pak saya udah tiga hari di sini Pak nah disitu saya langsung dijodot-jodotin kitalis jodot-jodotin kitalis disitu saya masih berontak nanti lupa ini apa-apaan Pak harusnya udah kamu ngaku aja teman-teman kamu di Polresta pada ngaku semua teman-teman saya eh saya apa Pak setelah itu Sudirman dibawa masuklah ke ruangan sel itu Sudirman dibawa masuk saya lihat tuh Sudirman saya masih teriak-teriak disitu eh kamu siapa saya nggak kenal kamu kalau kamu kenal saya coba nama saya siapa nah akhirnya si Sudirman yang mana orangnya gitu loh itu Pak yang ada tato-tato-nya yang ada tato di lehernya Pak nah udah gitu eh saya nggak kenal kamu kamu siapa saya gituin kan nah Sudirman nyebutin nama saya Andika sedangkan saya bukan Andika saya teriak-teriak saya tetap dibawa Pak saya tetap dibawa ke Polres setelah sampai di Polres saya langsung dilempar dari mobil siang-siang itu saya dilempar saya diseret dibawa ke luar narkoba saya dipukulin disitu saya masih ngelawan disitu saya masih ngelawan akhirnya mereka bilang udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh kamu yang merkosa saya merkosa siapa Pak saya bunuh siapa Pak saya nggak tahu Pak udah terserah apa-apa Pak saya mau gimana saya terserah apa-apa Pak setelah itu udah habis-habisan dipukulin sekitar jam-2 jam-3 aneh saya masuk ke ruangan sel tahanan ruangan sel tahanan saya ketemu sama Hadi sama Eko tuh dan ternyata mereka juga ada babak belur juga Pak setelah saya tanyain karena saya kan emosi Pak ya mana temen-temennya yang lain cara saya tuh nah saya tanya tuh si Hadi sama si Eko gimana sih kamu kata saya tuh bukan saya kan bukan tadi ini yang bawa-bawa kan gitu loh sampai ditanya nama tahanan yang lain juga nah udah gitu ya akhirnya mereka cerita sampai-sampai saya tuh saya pernah ngajak mereka bareng-bareng ayo tahan bareng-bareng ayo biar kita pulang sama-sama jangan mau diakui jan mau di tanda tangan itu BAP itu berkas saya sama-sama di dalam sel itu sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh saya suruh di tangan tangan saya tetap enggak mau saya dipukulin lagi gua di situ habis sama penjagaan sama polisi gantian itu saya tetap enggak mau sampai di persidangan saya juga saya bantah masalah BAP ini Hai saya tidak pernah merasa tangan tangan sampai saya buktikan ke depan hakimnya kalau saya itu bukan dari tengah saya tapi ini saya lihat ada BAP kamu gitu ya di BAP ini semua peran kamu kemudian bagaimana cara kamu mukul menusuk dan lain sebagainya ada di sini ya ini bukan 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 kamu saya tidak tahu menanggung tentang BAP itu kamu pernah di BAP enggak sama polisi ya pokoknya yang saya ingat tuh pas saya dibukulin tuh Cik udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh kamu yang musuh kamu yang merekosa itu loh ini juga sudah pernah dibuktikan dulu 2016 itu saya sudah pernah beri buktikan di depan hakim saya sudah coba tanda tangan depan hakim coba tanda tangan kamu mana jadi kamu merasa tidak pernah tanda tangan ini baik penangkapan ini waktu penangkapan di posek ini ya ya ini benar ini menurut saya Naya waktu ditangkap di posek ini betul tanda tangan yang biar di dalam BAP ini semua jelas tegas apa yang kamu lakukan bersama siapa dan lain sebagainya pertanyaan saya Hai ini pernah ditanyakan oleh polisi sama kamu enggak soal ini tidak yang saya ingat ya saya sambil di injek-injek waktu itu saya disuruh mau begitu hanya itu doang hanya itu kamu kenal sama yang belakang itu semua waktu di tahanan ya ya sebelumnya kenalah sebelumnya tidak kenal enggak ada hubungan pertemanan apa segala macam Tidak sama Sudirman tidak tidak waktu tanggal 27 kamu ada dimana saya pulang kerja tuh jam 5 itu saya datang ke rumah si Rere Rere sama Aldo itu datang ke rumah si Rere di Pandesan nah disitu kebetulan si Rere itu ulang tahun jadi kita kita disitu saya disitu tuh mandi makan disitu mandi makan disitu sore nah terus malam itu ya minum disitu minum disitu sampai malam terus nonton bola sama bapaknya Aldo sampai akhirnya tidur disitu karena udah mabok gitu loh terus udah gitu kok kamu kemudian jadi ada di polsek gitu itu pas tanggal 29 ya 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 setelah itu bagaimana kalau jadi kemudian kamu jadi ada hubungan atau ada masalah atau ditangkep sama polsek ya itu setelah dua harinya ya saya saya minum saya tuh lagi jalan sama pacar saya tuh mantan saya sama cewek saya lagi jalan disitu di depan gerak itu ditukang nasi jamblang nah terus kita cek cok loh biasa cek cok biasa terus karena saya mabok saya marah-marah disitu mungkin tukang nasi jamblang itu berantakan atau apa saya nggak ingat ya udah terus saya tinggal pergi saya tinggal pergi saya tinggal pergi pusing saya tinggal pergi saya pulang tuh saya pulang ke rumah yang disitu saya ngambil ngambil alat saya motor-muter aja motor-muter jalan gitu loh ngambil alat tuh apa cek mandau mandau hmm bukan samurai bukan ya udah gitu saya sempet ke rumah Aldo lagi tuh rumah Aldo minta antar si Alfian minta antar si Alfian buat minta uang tuh ke papa saya mau makan sama ngisi bensin nah saya pulang dari situ saya pulang lagi ke rumah Aldo baru saya tuh ditangkep disitu ada orang polsek talunya datang hmm akhirnya saya dibawa ke polsek yang saya akui itu tapi dua hari kemudian datang Pak Rudiana ya tiga hari tiga hari kemudian datang Rudiana membawa kamu ke Polresta iya menuduh kamu melakukan pembunuhan iya saya tanya yang sejujurnya ya ini BAP ini bener nggak nih kamu nggak lakuin pembunuhan perkuasaan dan lain sebagainya iya bener Pak saya nggak ngelakuin itu Pak kamu udah disumpah loh ya baik Pak jadi supaya kamu inget bahwa eh eh ini semua ada konsekuensinya kalau kamu bohong siapa iya iya dengar kabar itu atau saya mendengar ini kamu disiksanya juga ketelaluan sampai bener Pak saya di strapless di strapless iya di mana selinganya di sini di mata di strapless sama strapless itu yang ceklek itu iya iya Pak di mana aja iya di selinganya kanan sini Pak sama di sini di alis-alis gini di gini iya dan itu dilepasinnya pas dipolda Pak di beberapa hari nempel itu disitu sampai ibu sulis dateng itu Pak saya sisain disini Pak saya sisain dua biji atau tiga biji Pak buat bukti Pak sampai keluarga saya dateng Papa saya ibu sulis sama Papa saya dateng saya disitu masih ada strapless Pak saya disitu masih ada strapless Pak apa lagi yang kamu alami Pak ya itu saya diinjek saya di ya begitulah Pak disetrum di tebak di peluru karet gitu Pak sampai di pas di depan sel pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah disitu Pak diinjek-injek apa saya tetap saya gak mau tanda tangan itu itu karena kamu gak mau tanda tangan BAP iya Pak 29.30.31 dipolsek urusannya dengan mandau itu punya saktik iya saya kalau barang itu dilihat bisa mengenali kenal pertanyaan saya waktu anda disidang di kasus yang bersama rekan-rekan ini apakah ada muncul barang yang namanya mandau ada apakah mandau itu bisa anda kenali punya anda iya punya saya jadi mandau itu proses awalnya dipolsek iya dengan kasus yang berbeda iya kemudian muncul di persidangan lain di kasus yang berbeda dan itu punya anda iya benar oke makasih jadi anda kan didakwa bahwa dengan teman-teman anda yang lain bersama-sama dengan 11 orang 3 DPO ya itu ada menusuk pakai samurai panjang ada pakai samurai pendek ya itu ternyata barang bukti yang anda bawa yang dilihat itu hanya satu hanya satu mandau mandau ada tukang sulap berarti ya pada didakwanya jelas bahwa itu adalah samurai ya samurai itu pasti berbeda dengan bentuk mandau ya dan dua lagi karena ada samurai panjang dan pendek yang dihadirkan satu atau dua mandaunya satu oh enggak beranak ya enggak enggak satu ya tetap ya kamu ingat satu ingat oke kemudian kamu pernah dengar gak nama Andi Dhani dan Peggy tidak pak tidak dengar tidak selain dengan terpidana yang lain kamu tidak kenal tidak tidak kenal ya tidak kenal kita bisa ngobrol itu pas setelah kita di polda pak baru kita bisa nanya-nanya cerita-cerita gitu loh karena saya penasaran kan ini sebenarnya seperti apa sih dan ternyata mereka juga sama seperti apa yang saya alami nah saat kamu ditangkap ya kan di Polsek Utara Barat itu itu kamu langsung di BAP besok paginya di BAP terus setelah itu berapa hari kamu di Polsek Utara Barat itu tiga hari setelah tiga hari itu kamu langsung tadi kamu bercerita bertemu dengan bapaknya korban coba diulangin dengan jelas pada saat itu kamu langsung didatangi beliau apakah ada dari pihak Polsek menemani Bapak Almarhum itu untuk mendatangi kamu waktu di sel tersebut tidak jadi Bapaknya Almarhum itu datang sama anggotanya lah atau siapa tapi tapi perlu diketahui sewaktu itu saya tidak tahu kalau itu Bapaknya Almarhum atau apa saya belum tahu saya belum mengenal mereka saya tahu setelah belakangan ini gitu loh setelah sudah jalanin hukuman ini mereka datang tiba-tiba tiba-tiba yang nanyain itu kamu tahu gak kejadian yang di flyover ini saya gak tahu pak karena itu saya udah tiga hari disini pak karena itu kejadian apa pak karena itu ya pembunuhan di flyover ini terus akhirnya saya dijurut-jurutin disitulah saya baru mulai berontak apa-apaan pak karena itu ada berapa orang pada saat itu Bapaknya Almarhum datang ke kamu di Polsek Utara Barat sekitar 3-4 orang 3-4 orang masuk ke dalam sel atau di luar sel di luar di luar sel terus abis kamu dijurut-jurutin ke sel apa lagi yang dia bicarakan ya udah ngamung aku aja teman-teman kamu di Polsek Utara sudah pada ngaku semua teman-teman saya siapa pak akhirnya si Sudirman lah yang dimunculin itu nah pada saat Sudirman menyatakan bahwa kamu adalah yang disebutkan tadi Andika saat itu juga kamu langsung dibawa ke Polsek Utara Barat langsung dibawa langsung dibawa bareng dengan Sudirman iya nah saat tadi kamu bilang kan diturunin juga sampai kamu didorong ya kan didorong itu sampai kamu inget gak ke ruangan mana kamu dimasukin apa langsung ke selka atau ke ruangan ke ruangan unit narkoba itu unit narkoba lagi oh gitu ke situ juga ada siapa di dalamnya ya ada yang tadi bawah saya apakah ada yang di belakang ini enggak ada saya ketemu sama Jaya aja itu setelah di ruangan restrim pada saat di dalam ruangan itu apa saja yang mereka tanya apa kamu suruh duduk diam atau langsung ada perkataan ucapan bahwa kamu lah yang ini yang tadi kamu baru sebutkan tadi enggak ya saya cuma dipukulin doang di situ bu langsung dipukulin aja tanpa ada pertanyaan iya di situ saya mulai marah-marah tuh apa-apa ini saya masih berontak di situ terus akhirnya udah kamu ngaku aja kamu yang bunuh kamu yang musuh kamu merkuasa merkuasa saya apa-apa saya masih teriak-teriak di situ tuh tetep aja enggak dihirauin tetep aja malah dipukulin terlancur gitu loh di unit narkoba itu saat di restrim itu kan ketemu dengan Jaya ya kan ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik enggak jadi enggak ada pertanyaan cuma yang saya sudah disuruh ngaku itu aja sambil diinjek-injek oh jadi pada saat kamu dipindahkan ke restrim langsung dicudung iya bawa kamu adalah yang melakukan saya yang musuh saya yang bunuh saya yang merkosa gitu loh semua saat itu juga langsung nah di situ Jaya ada Jaya saya melihat Jaya malah saya yang dimarahin kamu jangan ngeliatin dia gitu loh itu lama gak setelah itu kamu langsung dipindahkan ke sel langsung dipindahkan ke sel kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi dengan Eko Eko ya kan itu mereka ada lain gak selain mereka berdua ada tahanan lain tahanan lain nah abis itu apakah ada rival di ini datang lagi masuk lagi ke restrim untuk tanda tangan BAP enggak tidak ada saya diminta tanda tangan di depan sel itu di tahanan itu pas di restrim pas ketemu Jaya juga tidak dimintain tidak berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang untuk mendatangani BAP nah pada saat itu rival di seperti apa saya gak mau tetap saya tetap sampai dipukulin lagi sama penjagaannya juga saya ikut dipukulin juga berarti pada saat rival di dipukul di dalam sel pun sudah banyak saksi juga ya yang melihat rival di dipukul ada berapa orang ya banyak yang lain mah banyak enggak maksudnya penyidiknya berapa orang yang ada saat minta tanda tangan itu dua orang yang datang dua orang berarti dua orang itu juga yang memukul masih ingat kan namanya enggak ingat enggak ingat setelah itu rival di kamu ingat gak abis itu berapa lama kamu berada di forest cuma saya tuh ingat saya nerima makan dari bapak sore itu saya nerima makan dikirim makan mau bapak yang masuk makanan sama kuah doang papa gak bisa nemuin saya saya malamnya langsung dibawa ke polda pada saat persidangan itu apa yang kamu rasakan rival di di tahun 2017 suram gelap bu bersungguh juga saya ngomong saya sampai bu mau ngomong-ngomong kagis penuhnya bu tapi saya mau pulang bu apakah pada saat itu kamu merasakan anda intimidasi? banyak bu kayak ada yang demo sama penjaga itu yang dari forest itu yang awal dia juga masih tetep ngantem-ngantem masih tetep ngomong kastar itu bu selama proses? selama proses sidang itu kalau di seles itu kapan saudara saksi tahu yang namanya orang tua dari EKI? pak sesudah setelah saya di rutan itu pak sesudah di rutan mana? iya di rutan Cirebon itu pak di rutan pelabuhan Cirebon di rutan pelabuhan Cirebon di rutan pelabuhan Cirebon iya karena kan itu kasus reme baru tahu mukanya itu bahwa itu wajahnya adalah iya Pak Rudiana sesudah itu terus itu termasuk yang membukuli saudara iya dari mana dipukulinnya? dari semenjak di posek? pas di posek itu pak saya disidak-surutin sama dia sampai ke pores? iya yang membawa saudara dari posek ke pores siapa? beliau juga pak pak Rudiana iya sama siapa? sama anggotanya pak sama anggotanya oke itu tanggal berapa? tanggal 1 pak tanggal 1 ya? iya pak oke berarti sesudah laporan polisi beliau ya iya kan tanggal 31 boleh alasan dia mengamankan apapun istilahnya ternyata perbuatannya Rudiana tetap dilakukan tanggal 1 buktinya menjemput saudara dari posek Cerebon Utara Barat ya dan melakukan kekerasan fisik kepada saudara iya pak hidup perjuangan hidup 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 hidup